Hai teman-teman selamat siang dari Tokyo dengan aku Mima di vlog kali ini aku pengen tunjukin ke kalian semua sepeda-sepeda dan harganya nah ini tuh sepeda-sepeda yang biasa dipakai ibu-ibu ya untuk keseharian di sepeda ini biasanya biasalah mama ada tempat duduk buat anak tergantung usia anaknya kalau yang model begini nih biasanya anaknya sih udah tiga tahunan ke atas gitu biasanya ditaruh tempat duduknya di belakang nah harganya kita lihatin harganya harganya berbagai macam ya tergantung dengan kualitas sepedanya pastinya kalau sepeda yang ini guys harganya lumayan mahal nih kalau di rupiahin tuh kira-kira ya 18 juta bahkan hampir 20 jutaan pergantung kualitasnya sih nah kalau yang ini lebih mahal lagi kalau yang model begini sih biasanya di atas 20 jutaan lihatin lebih kokoh nih sepedanya terutama untuk tempat duduk anaknya ya bisa kita lihat nih biasanya anak-anak yang dibonceng di belakang gini usianya 3-4 tahun aku sih hampir enggak pernah belum pernah sih nemuin anak 5 tahun dibonceng di belakang begini ya berat juga kali ya selain itu biasanya anak-anak 5 tahun kan udah lebih kuat jalan dan mereka biasanya punya sepeda sendiri Oh ya guys toko sepeda ini adanya di ion namanya ion bike di Jepang sepeda itu barang yang paling sering dicuri makanya keamanannya harus bagus gemboknya harus spesial kayak gembok ini nih tuh gemboknya tuh gembok ada digital locknya segala tuh keren ya biarpun sepeda emak-emak banyak dong dari Bridgestone yuhuuu sepeda ini harganya 148.280 yen udah termasuk teks kalau dirupiahin itu mungkin sekitar hampir 18 juta ya kurang lebih segitu nah sepeda ini tempat duduknya dilengkapin dengan seatbel pastinya seatbel itu wajib loh guys tempat duduk anak di sepeda dilengkapin juga dengan tempat kaki jadi kaki si anak nggak gantung ketika di bonceng emaknya lihatin cagaknya guys kokoh banget ya ya namanya juga sepedanya juga gede jadi cagaknya harus bener-bener kokoh dan kuat menompang bodi si sepeda kalau sepeda jenis ini tempat duduk anak letaknya di depan tepatnya di setang sepeda biasanya anak-anak yang duduk di depan ini umur satu setengah sampai dua tahun ya tergantung gede anaknya juga sih biasanya sih kalau masih satu tahunan gitu sih ibunya tuh jarang yang naruh anak-anak di depan ini kalau anaknya masih baik mungil banget gitu gimana dong aku sih suka lihat biasanya ibu-ibu kalau anaknya terlalu kecil gitu digendong pakai ergo baby gitu aku ralat geng ternyata tempat duduk anak di sepeda ini bisa dipakai sampai usia enam tahun contohnya tempat duduk yang ini geng aku sih nggak pernah lihat ya tapi mungkin di daerah kita nggak ada yang bonceng anak-anak yang sampai umur lima enam tahun gitu ya mungkin juga tergantung daerahnya kalau yang ini sepeda biasa geng sepeda ini tuh tidak dilengkapi dengan tempat dudukan anak dulu sih sebelum pindah ke Spanyol aku punya sepeda model begini sepeda ini harganya nggak terlalu mahal kalau dirupiakan mungkin hampir lima juta kurang lebih segitu ya meskipun sepeda biasa tapi bannya cukup gede liatin tubannya tuh cukup tebal ya dan sepeda ini ada giginya gitu jadi tuh ya bisa diatur kecepatannya tuh giginya di bagian stang dan ada basketnya juga lucu deh sepeda ini warna-warnanya cukup menarik Oh ya guys sepeda ini lampunya itu lampu LED percayalah lampu LED itu oke banget di jalanan gelap warnanya itu terang dan cahayanya itu lebih jauh dibandingi lampu sepeda biasa gitu nah ini dia jeernya gigi tinggal diputar aja untuk mengatur si gigi ini dan remnya dari Shimano itu ada tulisannya revosif nggak tahu apa kalau sepeda yang ini harganya itu lebih murah lebih murah Rp10.000 sampai Rp12.000an gitu tapi kalau dilihat bodinya bodinya enggak sekokoh sepeda yang sebelumnya keranjangnya aja nih basketnya itu lebih tipis bahannya dan aduh itu roda tuh bener-bener kurus banget rodanya ya tapi biarpun si roda kurus sepeda ini ada gearnya juga guys nah ini sepeda yang lebih kokoh harganya juga lebih mahal pastinya lihatin bannya bannya tebel banget nih bannya nggak tahu bannya merek apa harganya 69.800 yen dan belum termasuk pajak ya kalau dirupiahin ini tuh kurang lebih 11 juta gitu ya kita masuk ke sepeda yang lebih canggih lagi ini namanya hybrid bike ini bisa dipakai untuk road bike touring bike dan juga mountain bike untuk ke gunung-gunung gitu harganya juga cukup fantastis ini tuh harganya kurang lebih Rp30.000.000 ya dan kita lihat rodanya kita lihat sepeda yang lain ini harganya ya ampun fantastis men ini harganya hampir Rp50.000.000 apa udah Rp50.000.000 lebih kayaknya udah Rp50.000.000 lebih deh malum guys nggak bisa berhitung nih cuman bisa ngeliat harga aja lihat ini jari-jarinya jari-jarinya ini batangnya ada tulisannya 27,5 mm apa ya am merek sepeda Panasonic di merek sepeda Panasonic tempat duduknya itu kecil ya tempat duduknya itu kayak kayak yang untuk buat sepeda yang balap sepeda balap gitu tempat kita lihat nih semua batangnya itu batang sepedanya ini kok kayaknya tebel banget ini tuh pasti berat banget deh sepeda ini kalau yang ini adalah sepeda untuk anak-anak ini tuh sepeda ya anak-anak cewek kalau dilihat dari warnanya dan modelnya juga harganya hampir sama kayak sepeda emaknya sepeda emak yang nggak pakai baterai gitu kalau dirupiahin ini harganya 2,3 2,5 gitu kalau yang ini Sally sepeda lipat bukan Sally yang canggih sepeda ini dilipat karena biasanya yang punya sepeda itu nggak punya tempat parkiran sepeda dan sepedanya dibawa masuk ke dalam apartmennya karena biasanya terutama yang tinggal single ya apartmennya itu tuh kecil sekali jadi kalau punya sepeda yang dibawa masuk ke apartmen itu sepedanya harus dilipat bentuknya begini guys bahannya sih nggak terlalu canggih rodanya biasa aja gitu harganya ini tuh kalau dirupiahin harganya 2,2 atau 2,3 kita pindah ke toko sepeda lain yuk toko sepeda ini letaknya nggak jauh dari tempat tinggalku nah kalau sepeda yang ini guys adalah Sally sepeda lipat yang harganya nggak mahal ya sekitar 2,7 sampai 3 jutaan gitu modelnya menurut aku cukup lucu sih rodanya lihatin rodanya rodanya kecil ya kayak roda sepeda anak-anak gitu sekarang kita masuk ke Sally yang beken namanya Tyrell Tyrell ini konon benar-benar beken guys bentuknya nih begini kalau dilipat nih oh ya ternyata Tyrell ini made in Japan loh di sebelah Tyrell yang merah warnanya namanya Tyrell yang putih ini namanya Iruka juga Sally made in Japan kalau dilihat dari bentuknya yang dilipat begini sih kelihatannya yang Iruka ini lebih kompek ya dibandingin yang Tyrell kalau dilipat yang dua ini juga Sally cuman kalau dilipat begini kok bentuknya kayaknya agak aneh gitu nggak terlalu kompek aku lihatnya sih kalau yang di bawah ini Sally namanya dahon harganya nggak terlalu mahal Rp66.000 gitu termasuk teks dahon ini setau aku made in US ya nah ini dia nih penampakan sepeda Tyrell yang udah di assembled ini adalah model acuan jadi menurut si abang toko sepeda ini sepeda Tyrell ini tuh kita bisa atur sendiri frame yang kita mau dan kalau kita mau rodanya saiznya berapa remnya seperti apa kita bisa atur sendiri dan harganya juga bervariasi oh ya geng sepeda Tyrell ini framenya terbuat dari aluminium jadi nggak terlalu berat menurut beberapa review sepeda Tyrell ini beberapa model sepeda Tyrell lebih kenceng larinya dibandingin sepeda Bromton yang mahal banget itu sepeda Tyrell abu-abu ini larinya lebih cepet loh dibandingkan sepeda Bromton sepeda Tyrell model ini namanya FX Alpha ini adalah model terendah diantara model Tyrell lainnya kalau yang ini adalah salah satu model Tokyo Bike yang lagi ngetrend dan beken so guys segitu dulu vlog kali ini thanks for watching don't forget to support this channel bye 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 bye